Hai, kita akan mengenalkan kepada Anda sebuah sistem yang kita akan pakai pada saat kita traveling atau melakukan kegiatan outdoor. Yang bernama adalah Hot Water Shower System. Sistem ini menggunakan tipa 4 inch yang bisa menampung lebih kurang total 20 liter air. Sistem ini kita cat hitam agar bisa menyimpan energi matahari. Jadi air yang di dalamnya akan naik lebih kurang temperaturnya 8-9 derajat celcius. Dan kita memakai sebuah sistem tertutup, kita bisa pompakan, kita pasang pentil di ujung sana, kita bisa pompa menjadi 28-30 PSI. Sehingga ketika kita gunakan, sistem ini akan mempunyai tenaga dorong tanpa kita menggunakan pompa atau kita lakukan hal yang lainnya. Very simple, saya akan jelaskan bagaimana cara penggunanya. Mari. Baik, kita akan memasangkan selang ini kepada sistem ini. Kemudian kita akan buka. Dan kita bisa gunakan, kita lihat kepencang ini. Kita bisa buat cuci ban, cuci mobilnya, atau kita bisa cuci kaki kita sebelum kita masuk ke mobil setelah kita bermain pasir di pantai, atau kita bisa mandi. Seperti itu, enak sekali. Khususnya pada zaman-zaman pandemi seperti ini, di mana kita membutuhkan air untuk menjalankan protokol kesehatan. Saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Mari. Saya akan potong kurang lebih 185 cm, menyesuaikan dengan dimensi kendaraannya. Sebelumnya, kita sudah pasang jagaan supaya dia tetap bisa pada ukuran yang stabil. Baik, kita pasangkan kleman. Kita mau potong 40 cm. Baik, ini kita akan rangkai pipa-pipa yang sudah kita potong tadi. Yang pertama adalah kita akan pasangkan pentil di ujung yang satu ini. Kemudian, kita akan sambung di titik ini. Ini adalah untuk pengisian menghadap ke atas. Ini adalah dop-nya. Bisa dibuka dan nanti kita akan pasangkan special relief supaya kalau ada tekanan berlebih dia bisa membuka. Dan ini kita pasang sambungan di sini dan di ujungnya kita akan pasangkan keran. Baik, ini pentil yang akan kita pasangkan di titik ini. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah kita buka pentilnya seperti ini. Dan kalau kita ukur diameter dalam ini kurang lebih, ini adalah 7,5 mili. Tetapi yang kita ukur adalah sebenarnya gomet karet yang di sini. Yaitu adalah 10,5. Tapi karena ini karet, jadi nanti kita akan buat 10 mili pas. Karena dia karet supaya sifatnya juga melakukan isolasi yang baik. Jadi kita memberikan lubang yang lebih kecil, setengah mili dari karet yang ada. Mari kita buat. Oke, kita akan membuat lubang 10 mili untuk ini. Kita pakai matabaw 2 mili. Baru kemudian kita besarkan. Kita lanjutkan dengan memasangkan pressure relief pada dop pengisian. Ini sedikit tricky, kita harus hati-hati karena dia mepet sekali. Posisinya seperti ini. Jadi sangat mepet. Pemasangan ini memang sekali lagi agak tricky. Karena sempitnya space di sini, jadi kita lakukan pemangkasan sedikit menggunakan besi panas. Sesudah ada space, kemudian kita pasangkan pressure relief valve-nya ini, seperti ini. Dengan menambahkan lem PVC tentunya. Untuk pengisian lubang pengisian airnya, jangan lupa untuk pengelem bagian sini dengan sini dan sebelum itu lakukan pengamplasan supaya proses pengeleman berjalan dengan baik. Baik, kita akan lanjutkan dengan pemasangan keran output di dop seperti ini. Kita akan pasangkan di titik ini. Ini diameternya 20,5. Yang dalamnya 19. Kita akan pakai mata 20. Yang dalamnya 19. Kita lanjutkan dengan pengeleman setiap bagian untuk menjadi satu kesatuan. Dan setiap titik sambungan, jangan lupa dilakukan pengamplasan agak mendapatkan hasil pengeleman yang baik. Untuk pengeleman bagian ini, harap diperhatikan posisi pengisian air menghadap ke belakang dan dia sejajar atau segaris dengan posisi pentil. Jadi ini berada menghadap ke langit. Semuanya menghadap ke atas. Mari kita kerjakan. Ini kita akan memasang kenian yang terakhir dan harap diperhatikan lagi itu sejajar dengan ini. Jadi ini kira-kira diposisikannya seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini posisi finalnya. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita masuk tahap pengecatan. Sudah selesai pengecatannya pada siang hari ini. Jadi kita sudah mempunyai sebuah hot water shower system. Di sini ada pentilnya. Kemudian di sini ada tempat pengisian air. Bisa kita buka. Dan di sini merupakan air pressure relief valve. Jadi ketika tekanan udaranya berlebih, dia akan membuka. Dan di sini adalah outlet untuk keluaran airnya. Mari kita pasangkan kepada mobil kita. Siapa mau mandi? Terima kasih telah menonton! Satu kali pompa, belum habis-habis tekanannya. That's leveling. Beautiful Indonesia. Bye!